Kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka versi Quick Count sudah terprediksi. Pasalnya di atas kertas mayoritas lembaga survei sebelumnya juga sudah mengungkap tanda-tanda kemenangan dari Prabowo Gibran. Namun bayang-bayang Jokowi dianggap turut berpengaruh besar secara elektoral terhadap perolehan suara dari Prabowo Gibran dalam kontestasi Pilpres sejauh ini. Kita bahas di balik keunggulan Prabowo Gibran dalam hitung cepat bersama dengan Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Pole Tracking Indonesia, dan juga Ali Maskur Musa, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Bapak-Bapak, selamat petang. Selamat petang, Puspa. Mas Hanta mengutip apa yang tadi dinyatakan oleh Ca'ali, ada tiga kriterianya, tapi mungkin ada satu yang dianggap atau diasumsikan oleh masyarakat tidak disebut adalah visi-misi keberlanjutan dari Jokowi. Kejokowiannya tidak disebut sebagai faktor keberhasilan mungkin. Tapi kalau melihat kemenangan sejauh ini, benar tidak terjadi karena efek Jokowi? Iya, tentu saja. Itu faktor yang sangat besar dan determinan, tapi saya ingin lebih komprehensif. Saya mencatatnya berdasarkan Anissa, termasuk juga data exit poll. Terakhir yang kami lakukan, lebih akurat dari Subi tentunya, membaca perilaku pemilih ketika keluar di TPS itu di 12 ribu responden yang kita lakukan. Ada faktor utama, mereka memilih Prabowo Gibran. Kami dalami juga yang memilih Anies Muhaimin dan Ganjar Mahmud. Nah, untuk paslon dua, itu ada empat alasan. Empat alasan ini nanti bagian terakhir, saya memulainya analisa. Faktor paling utama, ada dua. Sama kuatnya, faktor pertama saya meletakkannya ada faktor di mana Prabowo, Pak Prabowo berhasil mempertahankan basisnya. Potret itu bisa dilihat di mana? Di Jawa Barat. Karena Jawa Barat sulit kita untuk memaksakan diri mengatakan bahwa faktor Jokowi atau Jokowi efek. Karena Pak Jokowi pun kalah di Jawa Barat. Sementara setahun yang lalu, PUSPAT berdasarkan dasar subi politik Indonesia itu sempat kesalip oleh Anies Maswedan. Tapi Prabowo berhasil mempertahankan kekuatan di sana dengan transformasi kekuatan gaya komunikasi politik Pak Prabowo. Kemudian dianggap dia sebagai sosok yang tegas dan seterusnya. Sehingga ada keberhasilan mempertahankan suara Jawa Barat. Berdasarkan data quick control tracking, hampir 60 persen. Atau mungkin kita tunggu realcom, bisa 60 persen pun di Jawa Barat. Ini faktor besar dan provinsi terbesar. Kita lihat potret tiga provinsi besar. Karena biasanya dari tiga provinsi ini akan jadi pemenang. Dua menang dua di antara tiga akan jadi pemenang Pilpres. Seperti Pak Jokowi di tahun 2014-2019, yaitu di timur-timur di tahun. Nah, kali ini perlokibran yang menariknya Pak Ali Masukur Musa menang di tiga-tiga provinsi besar ini. Jawa Barat adalah potret bertahannya Prabowo dengan kekuatan Prabowo tadi. Nah, saya ingin jawab pertahanan PUSPAT. Kita geser ke Jawa Tengah. Jawa Tengah inilah potret kuat keperkasaan, kedikdayaan pengaruh Pak Jokowi. Sulit kita membayangkan. Kalau kita mengatakan bahwa Prabowo Gibran menang di Jawa Timur, eh Jawa Tengah karena faktor Pak Prabowo kecil. Kemungkinan pasti faktor Pak Jokowi. Di sana adalah selain kadang banteng, adalah basis Pak Jokowi. Dan terbukti di Jawa Tengah ternyata juga unggul diperkirakan 50-53 persen. Di sinilah faktor Pak Jokowi. Dan di data survei kami, exit poll juga, orang yang tingkat kepuasan pada Pak Jokowi positif, itu puas. Itu mayoritas ke Prabowo Gibran. Jumlahnya ternyata sekitar 65 persennya ke Prabowo Gibran. Tinggi sekali itu. Dan itu kebanyakan di Jawa Tengah. Yang kedua, bisa juga pengaruh Jokowi dibaca dari pemilih 2019 yang lalu. Pemilih 2019 yang lalu, Puspa, pemilih Jokowi, Pak Rupamin itu ke Prabowo Gibran di data kami sebanyak 57 persennya. Dan pemilih Prabowo tetap stay, bertahan memilih Pak Prabowo adalah 67 persen. Artikan dua faktor ini, Jawa Tengah, Jawa Tengah adalah kotret pengaruh Pak Jokowi. Nah, kita keset ke Jawa Timur. Jawa Timur adalah kombinasi, banyak faktor NU dan sebagainya tadi, seperti Pak Ali Masungu katakan. Tapi kalau kita potretnya Pilpres, ini gabungan. Pak Prabowo juga tidak jelek-jelek amat 5 tahun lalu di Jawa Timur. Pak Jokowi menang di Jawa Timur, ini faktor kusi ketuatan kedua-duanya. Rekonsiliasi mereka berada potret di Jawa Timur yang menang tebal, yang menyumbangkan suara nasional secara keseluruhan paling besar itu di Jawa Timur. Jadi, saya kira kesuksesan besar Jawa Timur ini, selain faktor NU, faktor Bukovipa, faktor kerjanya Pak Ali Masungu Musa dan kawan-kawan, seterusnya faktor bergabungnya kusi, penggabungan dua. Silaturahmi dan bahasanya Kiai Pak Ali Masungu Muka, Silaturahmi itu pasti banyak berkahnya. Ini salah satu keberkahan mereka menyambung silaturahmi, kemudian konsiliasi bergabung ke potret di Jawa Timur. Poinnya adalah, dari tiga ini, yang terbesar faktornya apa? Faktor utama kemenangan ini, tertentu dengan mesin politik dan sebagainya, faktor saya kerap menyebutnya faktor Joko Subianto atau faktor Prabowo Widodo. Alias faktor Jokowi dan Prabowo bersatu, dua raksasa politik elektoral 2010 tahun terakhir kan mereka bertarung. Mereka bergabung, dan itu faktor utama. Ditambah, ini saya mengkonfirmasi hasil exit poll. Satu, 30 persen mengatakan memilih Prabowo Gibran karena alasan satu, karena Prabowo Subianto ada sosok yang tegas dan seterusnya. Yang kedua, 22 persen mengatakan karena keberlanjutan mereka membawa narasi perujuan Jokowi. Faktor Jokowi juga 22-23 persen, faktor yang kuat dua ini. Nah yang ketiga, faktor program, 10 persen mengatakan karena ada program makan gratis dan susu gratis. Dan yang keempat terakhir, yang agak besar itu, di 4,9 persen pemilih mengatakan karena faktor gimmick gemoy. Jadi gemoy ada juga, Pak Alis, Pak Alis, Pak Alis, Masur Musa, tapi hanya 5 persen. Jadi empat faktor utamanya itu PUSFA, faktor kemenangan dari PUSFA, berdasarkan data. Jadi ketika kita berbicara daerah kekuasaan atau base voter tradisional ini tadi Jawa Tengah, kemudian sebelumnya Papua, Bali juga yang tadinya adalah milik Banting, ini Prabowo Gibran menjadi game changer begitu Mas Hanta? Iya, kalau dilihat dari data survei, Prabowo, mungkin saya sekaligus ya mengomentarin posisi quick count per hari ini, saya akan jawab pertanyaan PUSFA. Di data kami sudah 98-99 persen, ini di paslon nomor dua paling unggul pemenangnya, berdasarkan quick count, sembari kita menghormati menunggu real count KPU, 58,7 persen. 58,87 persen, persis ini pas muncul di layar. Yang kedua, paslon nomor satu 25,02 persen, paslon nomor tiga 16,24 persen. Artinya, ini sudah 50 persen persatunya melampaui sangat tebal sekali. Kalaupun ditanya, mungkin enggak berubah, kecil kemungkinan. Selisihnya ke Anies Paswedan sangat jauh, selisih ke 50 persen, ada 7-80 persen. Katakan-katakan kita andaikan minimal saja, 57 persen saja, artinya ada 7 persen. 7 persen itu kalau dikonversi dengan DPT 204 juta, atau besar 50 juta saja partisipasinya, ada 10 juta yang harus digagalkan, artinya mereka menjadi dua putaran. Kecil kemungkinan, dengan data ini, dengan 10 juta ini, maka kemungkinan Pilpres akan berlangsung dalam satu putaran sudah bisa disimpulkan. Faktor yang kedua dalam konstitusi, tentang persaratan 20 persen minimal di separuh, lebih di separuh jumlah provinsi di Indonesia, kalau dibuka di data, berdasarkan data QICAM, berarti jumlah provinsi kita kan 38, kalau 38, separuhnya 19, berarti lebih di separuh, minimum 20 provinsi. Di data kami, 35 provinsi dimenangkan oleh Prabowo Gibran, hanya kalah di Aceh dan Sumatera Barat. Baik, tadi terakhir kami berbicara dengan Mas Hanta. Mas Hanta, saya izinkan untuk menyelesaikan tadi statement Anda. Ya, yang kedua ada persaratan konstitusional, Puspa, untuk menang dalam satu putaran, di 20 persen, di lebih dari 50 persen jumlah provinsi. Jumlah provinsinya kan, seperti saya katakan tadi, 38, berarti lebih dari separuh, harus 20. Nah, minimal mendapatkan 20 persen. Dan di data QICAM, itu pas kolon dua, bukan separuh, tapi diperdiksi menang, dapat 20 persen berdasarkan QICAM, ya. Di semua provinsi, kecuali mungkin agak mepet di Aceh. Di Aceh itu hanya 21 sekian persen perolehannya. Kemudian kedua, di Sumatera Barat, 38 persen. Di luar itu, DKI diperdiksi mungkin imbang, di luar provinsi itu semuanya akan, kemungkinan ada diproyeksi menang di hampir semua provinsi, tiga penumpang persil yang lainnya, sebalik menunggu, apa namanya, real count KPU. Jadi itu, saya kira, dari peta, apa namanya, per hari ini, data quick count yang sudah 98, 99 persen, berdasarkan data quick count poll tracking, saya memprediksi ya, dengan menghormati hasil KPU, Pilpres 2024 akan berlangsung dalam satu putaran, pemenangnya adalah paslon nomor dua, Rabu Gibran. Dan, Pak Wal Gibran akan menjadi presiden, oke presiden terpilih, versi quick count, sambil menunggu real count KPU. Menarik ketika kita melihat,